Intro Kasno Sri Sujawarti Mansyur dan istrinya Ani Herawati warga Kelurahan Larangan Kecamatan Harjomukti Kota Cerbon tidak setuju dengan rencana kenaikan ongkos haji tahun 2023 di usianya yang kini sudah menginjak lansia pasangan calon jama haji ini berharap dapat pergi menjalankan ibadah haji setelah tertunda 3 tahun akibat pandemi COVID-19 Seharusnya Pak Sutri asal Kota Cerbon ini berangkat haji tahun 2020 namun karena pandemi mereka pun direncanakan naik haji tahun 2023 ini Meski pembiayaan haji telah lunas namun ia cemas karena pemerintah berencana menaikkan ongkos naik haji tabungan yang ia kumpulkan sebagai pedagang kelongtongan sejak tahun 2012 menjadi satu-satunya sumber biaya Pak Sutri tersebut untuk pergi ke Tanah Suci Ya kita akan sudah lunas tahun 2020 kalau kita berangkatnya 2023 karena karena tertunda jadi ya kita nggak mau ya nggak setuju maksudnya gitu kalau dimintain tambahan lagi tuh kan sudah lunas COVID-19 2 tahun terus pengurangan pas waktu berangkat 2022 tuh pengurangan porsi ya Cuma di itu 50 ternyata yang berangkat juga nggak sampai 50 karena ada yang di atas 65 gitu Kini mereka pun hanya bisa pasrah dengan kebijakan biaya haji yang saat ini tengah digodok kementerian agama bersama DPR RI yang berharap tidak ada kenaikan biaya haji Kusen Sadra, RCTV, Cerebuan Terima kasih